Bayangkara FC akan menjangkau persisnya Jakarta pada Pak Pantenggas Shopee 31 Indonesia 2020 di PT IKA Stadium Jakarta pada Sabtu 14 Maret 2020 mendatang Namun sebelum kita membahas berita kali ini guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sepak bulatan air khususnya tentang Firmasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Ya, Bayangkara FC akan menjangkau persisnya Jakarta pada laga pekan ketiga Shopee 31 2020 di PT IKA Stadium pada Sabtu 14 Maret 2020 Saat ini, 2 tim sama-sama berada dalam tekanan demi merebut poin penuh Bayangkara FC berada di urutan ke-11 kelas 9 sementara Liga 1 dengan total raihan 2 poin dari 2 pertandingan Adapun persisnya Jakarta berada di urutan ke-7 dengan nilai 3 dari 1 kali pertandingan Bayangkara FC berada dalam tekanan untuk bisa meraih kemenangan perdana musim ini Dalam 2 pertandingan awal, klub berjulut The Guardians itu harus bermain timba Permasalahan yang dihadapi oleh Bayangkara FC adalah minimnya alur distribusi ke lini depan Hal itulah yang membuat Edithian Lugasel yang bertindak sebagai penyerang tengah kesulitan untuk mencetak gol Meski memiliki seorang Sadil Ramdhani dan Andik Mirmansyah yang berada di posisi kiri dan kanan Kualitas mereka belum terlihat Begitu juga dengan peran Renan Simpa yang menjadi motor serangan Mantan pemain Persija Jakarta itu belum mampu membacakan Edithian Lugasel Di sisi lain, Persija Jakarta juga berada dalam tekanan untuk bisa melanjutkan tren positif Persija musim ini baru bermain 1 kali pertandingan Karena pertandingan pertandingan kedua menghadapi persebaya harus dipinggah Pelatih Sergio Farias sadar timnya masih rapuh di lini pertahanan Hal itu terlihat pada pekan perdana kemarin Dimana meski meraih kemenangan, mereka kebobolan 2 gol Para pemain Persija Jakarta terlihat masih gelagapan ketika lawan melancarkan serangan balik Jadi hal itu tidak boleh terjadi di dalam laga melawan Bayangkara FC nanti Persija Jakarta dipastikan masih akan mengandalkan skema 4-2-3-1 Dimana Marco Simic akan dijadikan penyerang tunggal dan akan dibantu oleh Rikos Manjuntak Maklok serta Osvaldo Hai Pertandingan ini menjadi pertemuan ke-10 antara Bayangkara FC melawan Persija Jakarta Statistik mencatat jika Bayangkara FC meraih 3 kemenangan Persija juga menorehkan 3 kemenangan dan 3 laga sisa berakhir 3 Oke guys, buat kalian yang ingin menyaksikan tayangan ini melalui live streaming Admin sudah memberikan link untuk kalian di deskripsi video ini Ikuti saja prosedurnya dan selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton!